Ya guys ini adalah host terkeren, termahal Sebutan Deryl Sultan untuk Raffi Ahmad Belikan mainan Raffatar 700 juta tanpa tawar-tawar Predikat Deryl Sultan memang tak salah diberikan kepada Raffi Ahmad Ia baru saja membeli mobil Andri Taulani seharga 700 juta rupiah Secara tunai tanpa tawar-tawar Mobil tersebut dibeli khusus untuk sang putra Raffatar Malik Raffi sebenarnya tak ada niat untuk membeli mobil milik Andri Begitupun dengan Andri, tak terpikir sedikit pun Dibenaknya untuk menjual mobil kesayangan anak-anaknya itu Dalam unggahan Raffi Ahmad, dia membeli mobil Andri tanpa nawar Bikin Kensi nangis Raffi sedang berkunjung ke rumah Andri Mereka memang janjian untuk membuat podcast Sebelum membuat podcast Andri mengajak Raffi untuk melihat-lihat koleksi mobil di gerasi pribadinya yang luas itu Tak disangka saat melihat mobil mini copper klasik milik Andri, Raffi langsung jatuh cinta Kata Raffi, Raffatar memang menyukai mobil tersebut dan dijamin akan sangat bahagia bila Raffi memiliki mobil tersebut Hingga akhirnya Raffi dengan gaya bercandanya meminta untuk membeli mobil tersebut Itu di Eropa, di London Si Raffatar ngeliat ini modelnya Si Raffatar suka banget mobil gini Lu kalau mau jual bilang gua ya Kata Raffi Dalam unggahannya Pada Senin 9 Maret Waduh jangan dong V Ini mobil kesayangan Ini mobil udah kayak baru Ini gua beli barangnya semua dari Inggris semua Jelas Andri Ini gua serius Si Raffatar suka banget mobil ini Fotonya mau gua kirimin Ah, papa Raffi Saat mobilnya ditawar oleh Raffi Andri bingung Sempat bersikuku Tak akan menjual mobil tersebut Karena memang merupakan mobil kesayangan Andri akhirnya lulu Sebelum akhirnya terjadi kesepakatan jual beli Raffi menelpon Raffatar Semula Raffatar nampak biasa Kalau mengetahui Raffi akan membeli mobil tersebut Namun Saat Raffi menjelaskan bahwa Ini merupakan mobil yang diinginkan Raffatar Ia pun akhirnya bahagia Raffi pun semakin semangat Membujuk Andri untuk menjual mobil tersebut padanya Ini beneran gua serius Kebayang gak? Tadinya Gigi mau kesini cuma harus ke akad nikah temannya Kalau ada Gigi dan Raffatar Raffatar pasti di rumah ini nangis Gak akan pulang Kalau mobil ini gak dibawa pulang Jelas Raffi Andri sempat bimbang Lantaran itu merupakan mobil kesayangannya Raffi yang terus memujuk akhirnya Membuat Andri meminta izin kepada anaknya Untuk menjual mobil tersebut Anak Andri mengaku tak setuju Namun akhirnya Andri pun menjual mobil tersebut pada Raffi Sempat terjadi Tawar menawar Kesepakatan pun terjadi Dengan Raffi membeli mobil tersebut Seharga 700 juta Ya pasti 500 juta Masuk merakit mobil Mini Cooper klasik Kata Andri Taulani Lalu kira-kira bagaimana guys Terkait hal ini? Jangan lupa Kalian komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton